Yang video ini saya tujukan kepada Kang Ano Saya ingin mengajak diskusi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Jabar Salah satu mahasiswa di S-Zaitun Sekarang di semester 6 Saya sepertinya memang harus membuat video ini Yang video ini saya tujukan kepada Kang Ano Saya ingin mengajak diskusi Mengenai hal-hal yang ingin saya tanyakan ke Kang Ano Dan Kang Ano juga bisa menanyakan berbagai hal ke saya Saya salah satu mahasiswa yang omongan saya insya Allah didengar Jadi saya seorang ketua himpunan mahasiswa Saya ingin berdiskusi secara akademis Jadi sebelumnya saya bukan santri Saya juga nggak pernah mondok Jadi saya menguasai ilmu secara akademis Jika Kang Ano bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya Maka saya akan mengakui Kang Ano memang ustadz yang berguna untuk bangsa dan negara Tapi sebagai gantinya Kang Ano bisa menanyakan berbagai hal isu tentang mahasiswa yang akan saya jawab juga secara akademis Sesuai keilmuan saya Silakan di respon video ini Karena saya sudah mengomentari di setiap akunnya Bukan akunnya apa Videonya Dan saya juga sudah memberikan chat ketika live Tapi sepertinya tidak dihiraukan Saya juga sudah chat secara pribadi Tapi belum dibalas Ini itu saja saya Muhammad Abdul Jabbar Jika berkenan silahkan disiapkan linknya kirim ke saya Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Muhammad Abdul Jabbar Terima kasih atas tiket baiknya mengajak saya Tabayun Luar biasa Tapi ada poin yang mau saya bahas Pertama Sebelum video permintaan Tabayun ini diadakan Permintaan diskusi ini dibuat oleh dia Oleh Muhammad Abdul Jabbar Dia lebih dulu bikin video state video saya Dengan Caption Pak Panji Gumilang itu profesor Akak Nganom itu siapa Karya apa yang sudah dia buat Karya saya Jangan dulu karya saya Karya istri saya aja dulu Nah ini karya istri saya pertama Buku Cinta Mahkota dan Cita-Cita Kemudian ini karya keduanya Kemudian ini ada lagi karya ketiganya Ini ada lagi karya keempatnya Dan ini ada lagi karya kelimanya Kemudian juga ditulis disini Murot Jurumiyah Tulisan tangan pribadinya Selama dipondok pesantren dulu Dan ini juga ada Awamil Mandaya yang ditulis oleh tangannya sendiri Kemudian disini juga ada Alvia Seribubet bersama dengan Satar yang ditulis oleh tangannya sendiri Nah itu suara motor namanya Kalau gak tau suara motor Tapi kan gang Itu karya istri Akang Karya Akang mana? Oh karya saya Boleh dilihat di salah satu all shop Disana ada buku namanya Tetesan Umbun Karya Akang Anom Dan ada lagi naskah yang belum saya cetak Saya juga punya beberapa karya yang tidak saya publis Yang pasti Saya sekolah cuma sampai kelas 3 SD Tapi saya bisa nulis Saya bisa bersuara Saya juga bisa baca Saya juga punya karya Karena kamu sudah menyindir tentang karya Saya juga pengen lihat apa karya kamu Apa karya kamu Soal kemaslahatan kita Kemanfaatan diri kita dengan umat Nah itu bisa dibicarakan nanti lagi Kenapa saya jelaskan karya-karya saya Dan karya istri saya Setidaknya dengan begitu Kalau Anda tidak memiliki karya Anda akan mengulang Atau memikirkan dua kali Untuk mengucapkan hal demikian Yang kedua Kadang kita harus menjelaskan siapa kita Pada seseorang Karena dengan begitu Orang itu tidak akan meragukan kita lagi Itu yang pertama Yang kedua Dua minggu yang lalu Waktu saya ngajak Semua alumni-alumnus Atau mahasiswa Atau pelajar Aljetun untuk diskusi Kamu kemana Kok baru sekarang munculnya Nah itu yang saya pertanyakan Karena video kamu dibuat itu Satu atau dua hari yang lalu Video saya mengenai Tentang Aljetun Karena saya akan mengistirahatkan diri Dari speak up Aljetun itu Udah lebih dulu Dibuat tiga hari yang lalu Saya ini berjalan Bukan hanya atas dasar Etikat diri saya sendiri Tapi juga Atas izin Rebo restu Dari guru-guru Dan sesepuh saya Kemarin Begitu pertemuan Saya diminta untuk istirahat Guna speak up Akan Aljetun Jadi Bukan bermaksud Saya menolak Kalau memang mau Silahkan datang ke rumah saya Atau kita janjian Di tengah-tengah aja Gak ada live streaming Gak ada konten-konten Kita langsung Tabayun Empat mata bermuajah Atau kalau memang Bang Abdul Jabar Menginginkan dengan sangat Untuk di live streaming Nanti akan saya cari Mewakil Yang mewakili diri saya Teman-teman saya nanti Sesama Dari kondok pesantren Salafi Ahlu sunnah wal jemaah Jazakumullah khairul jaza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh